Kita punya video juga nih yang menarik juga nih, tapi gak boleh dicontoh ya. Ini ada video tentang diminta putar balik ya pemudik ini memakai polisi. Ini dia tayangannya nih. Polisi merekam reaksi tak terpuji pemudik asal Jakarta yang ketahuan melanggar larangan mudik. Karena tidak terima diminta putar balik, penumpang menantang polisi dan bahkan mencoba merampas ponsel milik polisi yang merekam video. Peristiwa ini terjadi di kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Rombongan pemudik dari arah Bogor tertangkap menelusuri jalan tikus demi menghindari pos penyekatan di terminal benda. Kasat lantas Polres Sukabumi menyayangkan insiden ini. Pihaknya mengatakan peraturan pemerintah ini harus ditegakkan demi mencegah penyebaran COVID-19. Iya ini satu tayangan yang gak boleh dicontoh ya jamaah yang ada di rumah ya. Ini Masya Allah kalau memang seandainya memang peraturan sudah dibuat ini harus kita ikuti. Berarti memang ada kebaikan di sana Insya Allah gitu loh. Nah ini lagi-lagi jamaah nih ya buat video ini tadi kita sudah lihat. Dan Alhamdulillah pihak polisi dan juga pihak pemudik tadi yang ada di videonya ini sudah berdamai nih Alhamdulillah. Nah Ustaz Syam nih ada pertanyaan nih. Siap Mas Fadli. Apakah benar nih ada sebuah kata-kata ampuh yang bisa diamalkan oleh para wanita ketika emosi sudah memuncak nih. Sehingga emosi tersebut tuh bisa luluh seketika nih. Ucapannya apa nih Ustaz Timon? Ijin penjelasannya dan juga bisa biar bisa diamalkan nih. Baik. Tidak sempatnya untuk keluar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran. Ba'danakul a'udzubillahimina syaitanirrojim. Yang dibacakan tadi Ustaz Aliza. Al-Quran 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 Al Menahan amarah Lalu adakah bacaan atau adakah Kalimat yang diajarkan untuk Menahan amarah ini dalam surat La'raf ayat 200 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Allah katakan Ketika ada godaan daripada syaitan Maka mintalah isti'adah Apa itu isti'adah? Ulama sepakat Dari banyaknya kalimat isti'adah Itu banyak sekali sebenarnya Redaksinya ada Banyak sekali kalimat isti'adah Namun yang paling-paling afdol Yang disebutkan sendiri dalam Al-Quran oleh Allah SWT Yaitu apa? Jadi Jadi dikatakan Apakah ada kalimat? Kalimat yang terbaik Yang paling afdol Ketika seseorang marah adalah Ini dalil Al-Quran-nya Kemudian kita lihat Bagaimana kejadian di masa Rasulullah SAW Ketika ada orang yang marah Dari sahabat Sulaiman Beliau menceritakan bahwasannya Suatu hari saya duduk bersama Rasulullah SAW Lalu di depan kami ada orang yang sedang saling memaki Sehingga salah satu di antara mereka Terlihat raut wajahnya memerah Dan urat lehernya pun memuncak Kemudian Rasulullah SAW bersabda Sungguh saya mengetahui Ada satu kalimat Jika dibaca oleh orang ini Marahnya akan hilang Apa itu? A'udhu billahi minas syaitanir rajim Hadis riwayat Bukhari Muslim A'udhu billahi Atau isti'adah Bukan hanya sekedar kalimat Apa itu isti'adah? Ternyata keutamannya banyak sekali Yang pertama Terhindar daripada godaan syaitan Wa imma yanzagannaka minas syaitanir nazbum Fasta'idh billahi minas syaitanir rajim Yang kedua Ketika kita mau melakukan sesuatu Maka itu pasti ada syaitannya Maka kata Al-Quran Iza qora'ta Al-Quran Fasta'idh billahi minas syaitanir rajim Ketika engkau hendak membaca Al-Quran Maka berta'udlah Atau beristia'adalah Bayangin Kalau orang mau baca Al-Quran Kira-kira itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan Justru syaitan itu Juga masuk ke dalam kebaikan Bukan hanya kita pikirin Kita mau mabuk-mabukan ada syaitannya Kita mau mencuri ada syaitannya Kita mau korupsi ada syaitannya Kita mau melakukan kemaksiatan ada syaitan Justru syaitan itu hadir Ketika kita mau melakukan kebaikan Sehingga syaitan itu menggoda Maka bacalah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Keutamaan yang kedua Yang ketiga keutamannya apa? Kata Al-Quran Ternyata A'udhu billahi itu Termasuk daripada zikir Dan zikir itu Menenangkan hati Wallahu ta'ala Masih mau minta maaf kan nih Mumpung masih lebarat? Oh iya dong Minta maaf Minta maaf Mohon maaf lahir dan batin Kalau ada salah Salah-salah kata Salah-salah kalimat Iya iya Nah sekarang nih Ustaz Syam nih ya Kita lanjut lagi Itu karena semangat Semangat Iya bener-bener Ini bagaimana nih wanita nih ya Harusnya sikapnya nih agar gak terpancing sama yang namanya emosi Walaupun kadang-kadang dari sisi ekonominya kurang ya kan Terus namanya kehidupannya juga kurang baik Tapi bisa tetap kona'ah ya dengan apa yang wanita tersebut miliki Nah terus bagaimana nih kalau bicara masalah urusan perut tapi kadang-kadang agak sulit Kalau kita kadang-kadang kalau ada masalah yang begitu-begitu mungkin masih bisa Tapi kalau udah lapar atau bagaimana ini agak susah Bagaimana penjelasannya nih Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang ekonomi Kenapa? Karena ternyata urusan uang memang sensitif dan kadang bikin emosi Jawabannya sesaat lagi Masya Allah yaudah Kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana ya Kita akan segera kembali lagi tetap di Selam Itu Indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah